Halo lor, jumpa lagi dengan Demen Electro Channel Video kali ini temanya masih seputar tuner FM Jadi video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya Video sebelumnya juga masih menggunakan tuner ini Si mungil, sebelumnya adalah setting ring frekuensi Agar tepat pada rang 88-108 Dan lanjutannya Ini saya akan mencoba mengatasi untuk LED sinyal yang menyala terus Tuner FM ini ya masih peka Namun LED sinyalnya itu menyala terus Padahal normalnya itu agak bergedip Atau ketika ada sinyal menyala Dan ketika gelombangnya itu kosong Itu akan padam Jadi ada beberapa tuner Yang hanya bergedip Jadi tidak mati total Tapi hanya bergedup Terus ketika ada sinyal itu akan terang Namun ini sangat terang Jadi tidak ada perbedaan ini Jadi seperti LED indikator power Jadi menyala terus tidak ada perbedaan Saya akan coba Teman-teman bisa Amati Ini ketika ada gelombang Saya putar Tetap menyala terus Jadi kalau untuk penggembaran di turner FM Sepertinya kok kurang marem ya Kalau LED-nya seperti ini Kalau namanya LED indikator sinyal Tapi kok menyala terus Oke saya akan coba Untuk menganalisanya Jadi saya akan mencopot Ini Input IF ya Dari Out IF Dari Block tuner yang masuk ke IC Serta Bplus dicopot saja Untuk memastikan bahwa tuner ini tidak Bekerja Jadi Yang bekerja itu cuma Kit-nya saja Kit PCB Atau hanya IC-nya saja yang pekerja Seharusnya kalau ini dicopot Kalau IC-nya masih bagus Atau IC-nya itu Ori Itu LED-nya akan padam Ketika tidak ada input IF Dan Ternyata Tidak ada input IF Ini diputar juga sudah tidak Sambung karena juga tidak dimasuki tegangan Namun LED-nya tetap menyala Kemungkinan apa Kerusakannya Saya akan mencoba mengganti IC-nya saja Karena jika dilihat Teman-teman bisa lihat IC-nya Untuk IC-nya ini Berbeda Pada umumnya ya Maksudnya Yang Ori Yang Ori itu tidak seperti ini Saya akan mengganti dengan yang Seperti ini Jadi ini Kemungkinan masih Original Saya akan mencoba mengganti IC-nya dulu ya Teman-teman Oke teman-teman Untuk IC-nya sudah saya ganti Jadi ini IC yang baru Saya tambahkan dengan soket IC 8 16 pin Jadi Sisi sini 8 Sini ada 8 16 pin Ini IC yang lama IC yang model seperti ini Menurut saya Kurang bagus Oke sekarang Coba Gimana Lihatnya Apakah ada perbedaan Oke sedikit ya Sedikit Ada perbedaan Jadi pada gelombang kosong Agak redup Terus Saya akan menambahkan Elko Jadi saya akan menambahkan Elko 50V 0,47 Micro Atau 1 Micro Juga bisa Teman-teman Bisa Pasang Pada Ground Dan pin 11 Dari IC LH1260 Jadi Pada Bagian ini Titiknya ini 1 Kesini 8 9 10 11 Jadi kaki 11 nya disini Dan kita Balik Kaki 11 Ada Disini Tapi kalau Kalau ini Dari sini 1 8 9 10 11 Disini Saya akan Coba Solderkan Sebagai contoh Di bagian sini Saja Kutub Kutub Anoda Atau Negatifnya Di Ground Terus Kutub Positifnya Pada Pin 11 Sudah Terpasang Sekarang Dites Dan Hasilnya Ternyata Masih Menyala Terus Teman Teman Langkah Berikutnya Cari Gelombang Yang Kosong Seperti Ini Kosong Putar IF Yaf Yang Ada Di Block Tuner Ke Kanan Atau Kekiri Cari Secara Pelan Pelan Kalau Saya Putar Ke Kanan Ke Arah Putaran Jarum Jam Sampai LED Mati Nah Ini LED Sudah Mati Sekarang Diputar Lagi Jari Gelombang Sepertinya Kurang Sedikit Bentar Lagi Ke Kanan Jadi Pada Sepasi Gelombang Gelombang Yang Kosong Akan Mati Jadi Hanya Menyala Ketika Ada Sinyal Oke Ini Pada Gelombang Kosong Atau Gelombang Lemah Lampu Tidak Menyala Oke Teman Teman Jadi Cukup Mudah Untuk Men Setting Agar Lampu LED Sinyal Ini Bekerja Sesuai Fungsinya Jadi Ketika Ada Gelombang Menyala Ketika Tidak Ada Gelombang Padam Oke Terima Kasih Yang Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya